Kami dilengkapi dengan poli bedah, poli kebidanan, poli fisioterapis, kemudian poli jantung, poli anak, poli penyakit dalam, kemudian ada juga poli THT, poli kulit, poli mata, dan beberapa poli penyakit kecil, Pak. Jadi kalau di kedokteran itu ada pak besar, itu empat bagian, objin, bedah, penyakit dalam, dan anak, kemudian ada pak kecil, seperti THT, mata, kemudian gigi, penyakit pak kecil, seperti penunjang, kulit, misalkan begitu. Itu gunanya bahwa dalam satu rumah sakit yang paling penting adalah ada empat pak besar itu dulu, Pak. Jadi kalau sudah ada empat pak besar, maka rumah sakit tersebut baru bisa dibilang tipe D, misalkan seperti itu. Kebetulan rumah sakit kita adalah juka regional tipe C, yang kebetulan harusnya menjadi tipe B. Tapi karena kekurangan kita dalam menyiapkan spesialis, subspesialis lagi, misalkan spesialis bedah, bedah torak, atau spesialis jantung, bedah torak jantung, itu karena kemungkinan jarak kita yang agak jauh, Pak, ya, dari kota Palembang. Itu mungkin kurang menarik minat dari subspesialis S3-nya kedokteran, Pak, gitu, ibarat kata, untuk datang ke sini. Kebetulan kami baru kali ini, Pak, mengundang ketua komisi 3 sekaligus wakil dan sekretaris untuk di tahun ini. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu kita juga sempat mengundang, ya, Pak Hadi, beberapa anggota Dewan yang datang, jamannya Pak, zaman-jamannya Masibu Indrawati, ya, kalau tidak salah sebagai wakil ketua DPR itu sempat juga hadir. Tapi ini pertama kalinya anggota Dewan berkunjung secara resmi, Pak, untuk datang ke sini. Mungkin tujuan kami sekaligus juga mengenalkan bahwa ini lho, Pak, struktural kami. Jika memang ada yang perlu dibantukan terhadap keluhan ataupun apa yang disampaikan terkait dengan tugas-tugas Bapak sebagai wakil masyarakat di lingkup DPRD, maka bisa menghubungi staf-staf kami di sini. Selain itu juga untuk karena agak kurang ketemu, jarang ketemu, atau karena dengan kesibukannya masing-masing, memperkenalkan juga ke staf-staf saya bahwa ini lho, beliau adalah yang akan menampung aspirasi kita sekaligus aspirasi masyarakat. Terkait dengan kegiatan kita dalam operasional rumah sakit maupun terhadap kegiatan masyarakat terhadap pelayanan kita di rumah sakit. Bukan begitu ya, Pak, ya. Mungkin saya sampaikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur dan jajaran stafnya yang telah berkenan mengundang kami selaku kami di sini duduk, selaku wakil masyarakat dan khusus komisi tiga ini bermitra, bermitra dengan kesehatan. Jadi mulai dari dinas kesehatan dan rumah sakit umum. Kita kalau belum melihat bukti segala macam prasangka, Bu Direktur, masih ingat kan? Begitu kita ini sudah ini langsung di kita siapkan lahan dan segala macam kita rubuhkan masyarakat. Waduh protes masyarakat bertubi-tubi. Saya sendiri mungkin, ya, termasuk kawan-kawan persi ini, setiap ketemu, apalagi ya, Dinda Sewin ini selalu nanya, Mamanu ini, 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 padahal kita maklum bahwa yang namanya bantuan itu, kita harus siap lahan dulu. Oh, dah macam kita ngomong, aduh lahan kami sekian-sekian, tapi masih ada bangunan, belum kita ratokan, belum kita siapkan. Mamanu nggak percaya, apalagi yang pertama itu, ya, kami sepakat. Minjam duit ke lembaga kewangan, untuk bangun rumah sakit ini. Nah, salah satu syarat pinjaman itu, sediolahan. Nggak dipotong lahan yang sudah tersediakan, nggak kan pajak bangunan lamu itu, nggak dirubuh. Kalau, kan itu salah satu syarat pinjaman itu, sediolahan. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya, karena apa? Nah, dari tahun ke tahun, saya katakan, dari sejian 2004 sampai dengan 2021 ini, nyata sekali perbedaan-perbedaan, fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan untuk rumah sakit Inggris Tawai. Masalah gedung ini, kan perlu kita, ini kan? Ini nggak lah, pengerjaannya. Kalau hukuran di rawa dina, lakonannya kayaknya, nah, lah. Langlotok nggak lo? Pelamir-pelamir di belakang. Tidak masuk standar gedung taras interasional. Selamat menikmati. Jatuhkan tukang-tukang lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ketua Komisi 3, dan Pak Tito, yang kami hormati, Direktur Rumah Sakit, beserta jajaran. Jadi, tadi hal yang disampaikan oleh Ketua Komisi, tentu sudah panjang, lebar, padat, dan cukup untuk kita pahami. Tapi kami tetap sebagai anggota DPRD, wakil masyarakat, dan Rumah Sakit adalah mitra dari Komisi 3. Tentu ada efek domino, bahwa kami harus tetap menjaga komunikasi, kedekatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah. Tetapi terkadang kami selaku anggota DPRD menerima laporan keluhan dan lain-lain dari masyarakat. Jadi dengan adanya pertemuan ini, mungkin selama ini komunikasi terputus. Jadi, kami juga mungkin hanya mendengar keluhan dari masyarakat, tapi tidak mampu mengkonfirmasi kepada Rumah Sakit, sehingga penjelasan itu terputus. Dan masyarakat juga hanya mendengar penjelasan yang tidak berdasar. Jadi kalau seperti ini, terima kasih sekali lagi Ibu Rina, mungkin rekan-rekan sekalian, bila mana suatu saat, mungkin nanti di kemudian hari, ada anggota DPRD yang mengkonfirmasi atau menanyakan hal-hal mengenai pelayanan dan lain-lain, kami minta untuk diperjelas. agar kami sebagai anggota DPRD ini mampu menjadi corong bagi Rumah Sakit untuk menyampaikan bahwa Rumah Sakit ini sudah layak, sudah bagus, harus sudah menjadi kebanggaan bagi masyarakat aku dengan semua fasilitas yang sudah ada di Rumah Sakit Umum Daerah. Dan mudah-mudahan harapan kami dengan adanya gedung ini dan fasilitas-fasilitas yang tadi diperlihatkan kepada kami, mudah-mudahan memacu semangat kita semua termasuk rekan-rekan tenaga bedis di Rumah Sakit Umum untuk bekerja, ini sudah baik, pelayanan Rumah Sakit Umum ini kami anggap sangat baik. Tapi mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik dan lebih baik bagi masyarakat Pembatasan DPRD dan Komplik Udud. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun wabilahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Direktur, Ketua Komisi, dan Anggota Komisi serta hadirin yang hadir pada hari siang hari ini melanjutkan apa yang boleh disampaikan dari teman-teman di Komisi 3 tadi. Pertama, kami mengapresiasi Rumah Sakit. Tadi kita sudah lihat, belum sempat disampaikan. Kalau piagam penghargaan terakhir sudah dapat lagi Ibu Direktur ini. Sudah banyak prestasi yang diukir. Setelah lihat piagam tadi, kami dajak keliling juga melihat fasilitas Rumah Sakit yang kami yakini fasilitas ini sudah sangat-sangat baik. Kami ingin menyampaikan bahwa Rumah Sakit Umum daerah ini, Mustawo ini adalah Rumah Sakit Kebanggaan kita semua. Dari belum dibangun gedung baru, Rumah Sakit Umum ini sudah jadi Rumah Sakit Rujukan. Dan kami harap tetap menjadi Rumah Sakit Kebanggaan masyarakat Kabupaten Nauku. Hal yang ingin kami tambahkan Ibu Direktur dan dekan-dekan sekalian, bahwa kami meyakini bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah. Dan fasilitas Rumah Sakit adalah serana penunjan. Dan yang paling penting, kami mengharapkan untuk kita semua, bahwa orang sakit itu kadang-kadang 50% sudah sembuh kalau kita layani dengan ramah dan baik. Begitu kita layani mereka dengan ramah dan baik, seperti dikatakan Pak Rusman tadi, bahwa yang datang ke sini dalam keadaan tidak normal, begitu kita layani dia dengan baik, kita sambut dengan baik, hampir separuh sakitnya itu sembuh. Dan fasilitas-fasilitas yang kita miliki ini akan lebih efektif kita pakai. Selanjutnya, kami juga minta bantuan kepada dekan-dekan media, acara dengan pendapat ini, antara Komisi 3 dan Rumah Sakit Umum, bisa dibantu untuk diseberluaskan kepada masyarakat, karena media kami anggap pilar penting, penyambung informasi ke masyarakat. Bahwa ini loh, Rumah Sakit Umum daerah Ibnu Sto kita ini sudah sangat-sangat baik, dan seluruh jajaran Rumah Sakit Umum akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Walaupun kita pastikan tidak ada satu orang pun ingin sakit, tapi apabila masyarakat, khususnya Kabupaten Okus Sakit, kita pastikan Rumah Sakit Kebanggaan ini akan mampu memberikan pelayanan terbaik. Jadi sekali lagi kami garisbawahi, teruslah mengabdi, kami minta ramah kepada pasien, karena kami yakini keramahan kita, pelayanan kita itu menyembuhkan separuh dari penyakit. Ya, ya satu masalah kedua, hal-hal yang masih memang kurang, kurang, tapi yang benar-benar itu hal-hal yang kecil ya kita secara... yang kedua, lagi agar gedung ini bisa menjadi manfaat bagi masyarakat, karena peralatan-peralatan yang ada di gedung ini yang diberikan oleh pemerintah pusat itu sudah sangat modern. Terutama yang di ruangan operasi IGD. Jadi peralatan-peralatan itu untuk standar rumah sakit yang ada di Kabupaten Oku ini, ya katakanlah mungkin di tiga Kabupaten ini yang terbaik. Ini yang paling mudah dan cantik. Nah, justru itulah dan kami berharap dengan peralatan yang sudah bagus ya, diiringi dengan tenaga-tenaga profesional yang bisa mengoperasikan peralatan ini, sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Oku khususnya dan masyarakat di Oku Raya. Ya... Apa keramahan tadi? Ya... Masih... Masih... Masih tetap ada. Tapi makanya saya katakan tadi kan, bahwa paramedisi ini adalah manusia super. Tetapi yang namanya manusia, pasti ada kekurangan. Ya... Mungkin pengaruh. Dia sudah terlampau capek, sehingga emosi. Jadi hal-hal itu juga harus kita... Masyarakat kita yang orang normal ini harus mengerti. Jangan langsung kita ikut memponi. Namanya manusia. Kan? Kita sudah sangat malu. Dia berusaha maksimal. Tetapi pada titik nadir, pada titik akhirnya, kita sebagai manusia. Apalagi... Kembali kepada pendapatan. Oh... Macam itu. Kamu wartawan, Pak. Ya, kan? Oh, ya, aku nilai kerja maksimal mati-matian. Apa yang saya dapat? Nah, karena apa? Anak bintiku butuh. Nah, sekarang kita. Yang namanya PNSI sama saja. Kalau golongan empat, gak jenis sekian. Golongan tiga, gak jenis sekian. Nah, sedangkan... di kantor-kantor sekian yang sebetulan. Leha-leha dia. Siang malam mati-matian. Apa yang dia dapat? Nah, itu yang harus kita maklumi. Ada. Bukan-bukan anggaran, tapi bagai yang catatan-catatan yang masih kurang sempurna. Oh, itu minta di... diminta di Anukan. Oh, di Dewan. Nanti akan kami teruskan di Komisi 2 yang membidangi yang berbitra dengan PU. Salah satunya apa itu, kira-kira? Contoh yang kecil. Contoh yang dipintai? Ya, ada waskapel. Yang ada keran, tapi saluran ke ini udah ngatih. Rehab kecilan gitu? Ya, rehab kecilan. Terus perlu ada ini karena air masuk, banjir, karena kaca itu nggak tertutup sampai atas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.